Lapas Kota Agung lakukan penggeledahan kamar warga binaan Lapas Kota Agung menggeledah kamar warga binaan dalam rangka antisipasi gangguan lapas saat Natal dan Tahun Baru pada selasa 28 Desember 2021. Penggeledahan dipimpin Kepala Pengamatan Lapas Gus Vendra Priambogo yang diikuti seluruh jajaran petugas lapas Kota Agung. Kegiatan penggeledahan dilaksanakan dengan humanis, teliti, dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Ia menambahkan, hasil penggeledahan ditemukan barang-barang diantaranya sendok stainless, pisau cukur, paku, kipas angin, ikat pinggang, botol kaca, gunting, pemotong kuku, kabel, potongan besi, dan pisau buatan. Diharapkan setelah pelaksanaan penggeledahan ini dapat meminimalisir barang-barang terlarang masuk ke dalam kamar hunian di Lapas, Kota Agung. Ia mengaku barang terlarang tersebut lantas disita untuk dimusnahkan. Sebab adanya barang terlarang apapun jenisnya memungkinkan menimbulkan gangguan keamanan di dalam Lapas. Selama penggeledahan, petugas tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai usaha pencegahan penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!